hai oke ini dia bagian ke ini dia kedua screennya oke bosku kembali lagi di maridulmu channel disini saya punya pekerjaan untuk memperbaiki sebuah inverter dimana inverter ini mati total nilai inverter punya sekolah katanya mati total kita coba dulu ini positif ini negatif kita on off kan ya betul-betul tidak ada respon sama sekali walaupun kedua kabelnya sudah tersambung dengan baik kita akan mencoba melihat apa kerusakan yang ada di dalamnya kalau dari pemiliknya mengatakan inverter ini tiba-tiba tidak menyala ketika baru kita pertama kali menyambungkan kutub-kutub positif dan negatifnya mungkin ada yang terbalik memasangnya akhirnya inverternya tidak menyala lagi mudah-mudahan masih bisa diperbagi Oke kita buka dulu baik ini dia inverternya kita akan mencoba membukanya dan melihat kerusakannya ini inverter merekstek dengan daya atau watt seribu watt Oke kita buka kabelnya dulu kita ternyata ini tidak model buka ke atas seperti inverter sebelumnya ya mungkin ini ditarik ya betul ini ditarik bagian bawah ya kita di bagian atas di bagian bawahnya tarik seperti ini Oke nah ini dia sekilas tidak ada yang terbakar tapi kita akan cek dengan teliti siapa tahu ada sesuatu yang putus jadi kita buka dulu baut ini hati-hati setelah botnya terbuka akan terlepas dari penyangganya ini kemudian lakukan hal yang sama pada sisi satu lagi ada dua botnya ada juga penumpang besinya untuk menahan empat transistor ada transistor dan juga IC bukan hanya transistor ya kemudian kita akan geser mesin ini ke sebelah kira atau sebelah kanan kita tarik pelan-pelan jangan sampai ada yang patah kita geser ke kira atau kanan tapi lihat dulu siapa tahu ada yang mengganjal ternyata masih ada satu baut yang lengket ini hati-hati jangan sampai dipaksa jadi kaki-kaki IC dan transistornya bisa patah Oke ini dia bagian mesinnya tidak terlalu besar ya tapi bisa menghasilkan daya sampai seribuat Oke kita akan cek secara teliti apa yang menjadi penyebab inverter ini mati total Oke bosku setelah memperhatikan dengan teliti di bagian sekringnya ada sesuatu yang menghitam ada kemungkinan sekringnya putus nah inverter ini menggunakan sekring tanam artinya tidak bisa dicabut-cabut harus disolder itu yang warna ungu ada dua di celah-celah trapo ini menggunakan dua sekring yang disolder menyatu dengan PCB nya kita akan coba membukanya dan mengecek apakah putus atau tidak karena sekilas dari atas tidak jelas kelihatan karena ditutupi oleh trapo ini dari samping juga tidak kelihatan kita buka dulu untuk memastikan apakah sekring yang putus atau tidak Oke kita panaskan solder dulu disini saya menggunakan solder inverter dengan listrik dari pelin apa dengan listrik dari aki dan inverter disini saya menggunakan inverter 300Wat saya akan sambungkan soldernya ini dia molder pakai inverter karena tidak ada pelin disini pelin menyala pada malam hari sementara ini dikerjakan pada siang hari oke kita akan mencoba membuka sekringnya kita sediakan solder dan penyedot timah penyedot timah untuk mengganti atau untuk mempermudah membuka atau melepas sekringnya kita solder dan buka di bagian ini kaki pertama kaki kedua terima kasih telah menonton! 2 2 3 Oke, kita akan coba tarik dengan menggunakan pincet. Ini satu. Satu lagi. Kakinya ketinggalan ya. Oke, ini dia kedua skrinnya. Setelah memperhatikan dengan teliti, ternyata kedua skrin ini putus dan terbakar, menghitam di tengah-tengahnya. Kedua skrin ini harus diganti. Skrin ini, keduanya terhubung. Walaupun ada dua, tapi keduanya diparalel. Jadi, kita ganti dengan satu saja boleh. Tetapi kebetulan kita tidak memiliki skrin seperti ini. Jadi, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kabel serabut. Kabel serabut, tadi skrinnya ada di kaki satu, kaki dua di sini. Kita akan menghubungkan bagian solderan ini dengan ini, dengan menggunakan kabel serabut sebagai pengganti skrinnya. Tapi gunakan kabel serabut yang tidak terlalu tebal. Gunakan dua sampai tiga serabut. Kita akan soldarkan. Kita menggunakan serabut ini. Kita ambil tiga serabut ya. Ini kabel serabutnya, kita gulung. Kita gulung seperti ini. Kemudian kita soldarkan. Seperti ini. Memanjang menghubungkan ini dengan ini. Kita gunakan timah yang baru dulu. Kita gunakan timah yang baru dulu. Oke, kalau keduanya sudah terhubung antara sisi ini dengan sisi ini. kita potong sisa kabelnya. Nah, artinya skrin itu tadi menghubungkan seperti ini. Sebanyak dua. Satu di sini, satu di sini. Tetapi kita ganti menjadi kabel yang tetap saja menghubungkan ini dengan ini. Ini kabelnya terlalu tipis, jadi tidak kelihatan. Saya sengaja pakai yang tipis supaya gampang putus ketika terjadi korslet. Sebenarnya harus sesuai dengan spesifikasinya. Kalau ada waktu, belikan skrin sesuai dengan spesifikasi. Di sini tertulis 35. 35 ampere mungkin ya. Yang 35 ampere. Dan disolder kembali. Tapi untuk sementara kita pakai ini dulu. Untuk membuktikan apakah yang rusak skrinnya atau tidak. Karena bisa saja kerusakannya sudah sampai kepada IC atau transistor. Ini hanya tahap percobaan. Kalau memang jadi, kita tinggal beli skrin yang baru dan menyolderkannya. Kita akan coba dulu. Terima kasih telah menonton!